Halo Sanak, gimana kabarnya Sanak? Sehat selalu ya Sanak ya? Nah hari ini kita mau eksplor lagi nih Sanak objek wisata yang ada di kabupaten tanah laut Sanak Nah yaitu kita nanti mau kesana ke pantai Turki ya Sanak Nah ikuti keseruan kita hari ini ya Sanak Ayo kita let's go menuju pantai Turki Terima kasih telah menonton! 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 Oke Sanak, kalian mau saya eksplor dari mana dulu nih untuk wisata di pantai Turki ya Sanak? Mau sebelah kanan atau mau sebelah kiri ya Sanak? Coba post dulu lalu tulis di kolom komentar ya Sanak, saya tunggu sekarang! Oke Sanak, sekarang saya mau ajak kalian eksplor dari sebelah kiri dulu ya Sanak Ayo ikutin apa aja tempat yang ada di pantai turki ya Sanak Buat kalian santai ataupun mau cari spot foto yang keren ya Ayo ikutin yuk! Nah Sanak, kita udah nemu sebelah kanan ini ya Sebelah kanan ini katanya sih informasi yang saya dapat adalah ini rumah pemilik pantai Turki ini ya Sanak Jadi ini rumah pengelolanya Sanak Seperti ini Sanak ya, silahkan Sanak lihat dulu deh Oke Sanak, sebelah kiri saya nanti kalian bisa melihat disini banyak gajewa-gajewa yang unik-unik dan bagus-bagus Khasnya pun ada ciri khas masing-masing ya Sanak, ayo ikutin Sanak Di sini terdapat religi Pantai Turki Sanak Silahkan kalian lihat dan mungkin bisa menjadikan rekomendasi buat kalian foto-foto di Pantai Turki ya Sanak ya Ayo! Saya ajak lagi kalian untuk turun ke bawah sedikit ya di tepi pantainya Nah seperti ini Sanak pemandangannya di tepi pantai Asik banget deh kayaknya Sanak buat santai menikmati indahnya alam laut di sini ya Sanak ya Oke Sanak kita lanjut lagi untuk eksplor lebih dalam lagi untuk wisata yang ada di Pantai Turki ini ya Sanak ya Ayo ikutin api ya Sanak ya Yuk! Pantai Turki ini berlokasi di Jalan Pantai Turki RT 08 RW 04 Desa Suarangan, Kecamatan Jorong, Kota Pelehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Oh iya Sanak sebenarnya nama Pantai Turki ini tidak ada hubungannya lho dengan negara Turki Melainkan berasal dari singkatan Tungkaran Kiri yang merupakan desa di Kecamatan Jorong, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut Oke Sanak kita lanjut untuk eksplor objek wisata yang ada di bawah pesisir pantai yaitu di Pantai Turki ya Sanak Ternyata di bawah sini juga ada loh Sanak Gazebo Jadi buat kalian santai menikmati suasana yang ada di Pantai Turki ya Sanak Ayo seperti ini Sanak Nah disini kita nemu lagi Sanak Gazebo yang bagus banget buat kalian bersantai juga disini Sanak Disini Gazebonya yang info yang saya dapat adalah disewakan Sanak Jadi jika Sanak pengen nyewa Gazebo yang ada disini dikenakan tarif Rp50.000 satu kali sewa ya Sanak Oke silahkan Sanak-sanak lihat ya suasana di Pantai Turki untuk dekat pantainya Sanak silahkan Oke Sanak kita lanjut eksplor lagi ya Sanak kita lanjut naik ke atas untuk eksplor kembali di Pantai Turki nih Sanak Ayo ikutin Sanak Jika Sanak dari rumah lupa bawa bekal atau lupa bawa makanan Jadi di Pantai Turki juga disediakan disini banyak warung Sanak Nah jadi seperti yang sebelah kiri saya itu ada warung Sanak Selain warung juga disana disediakan toko sepenir khas Pantai Turki Sanak Jadi jika Sanak ingin bawa kenang-kenangan dari Pantai Turki boleh juga belanja di warung Sanak ya Sanak Ayo kita lanjut eksploran Sanak Oke Sanak di Pantai Turki juga disediakan Sanak disini ada musola Sanak Nah jadi jika Sanak-sanak semua ingin melaksanakan sholat 5 waktu di Pantai Turki Jangan khawatir karena disini sudah disediakan musola untuk kalian semua sholat di Pantai Turki ya Sanak Ayo silahkan lihat Sanak Jangan khawatir lanjut ke baru television Dari penelitian Dari penelitian Dari penelitian Dari penelitian Dari penelitian Dari penelitian Musolanya enak dan bersih kan Sanak? Nah lanjut kita eksplor lagi ya Sanak di tempat sini. Di depan musolanya ternyata ada nih Sanak yaitu rumah pohon ya Sanak. Di sini terdapat ada dua rumah pohon bersampingan. Ayo kita lihat yuk rumah pohon ya Sanak. Pantai Turki ini sebenarnya merupakan pantai pribadi milik keluarga Ibu Hajah Mawat. Karena banyak wisatawan yang datang berkunjung, maka pantai Turki ini dibuka untuk umum. Dan dikelola oleh keluarga Ibu Hajah Mawat sebagai salah satu objek wisata pantai dari Kalimantan Selatan. Oke Sanak kita eksplor lagi yuk tempat pantai Turki lebih dalam lagi yuk Sanak. Nah Sanak aku ketemu lagi nih buat spot foto buat kalian yang bagus. Di sini terdapat pantai Turki. Terus ada gambar hati nih Sanak. Jadi pas banget nih bagi kaum muda mudi yang berkunjung di pantai Turki. Kayaknya recommended banget deh foto di bawah sini ya. Biar cinta kalian gak akan pudar. Keren ya. Oke Sanak. Jadi jika Sanak semuanya mampir nanti ke pantai Turki ya. Tetap jangan lupa ya. Jika kalian ada foto di pantai Turki. Jangan lupa tag IG kita ya Sanak. Yaitu wisata Kalimantan underscore official ya Sanak. Tag aja nanti IG kita ya Sanak. Jangan lupa dipolo juga ya Sanak. Oke kita lanjut eksplor ya Sanak. Jika kalian selesai mandi di pantai Turki sini ya Sanak. Jangan lupa nanti mandi lagi loh. Dengan air yang bersih yang tidak ada garamnya. Biar gak asin pulang ke rumah. Ternyata di pantai Turki juga disediain loh Sanak. Untuk ganti baju dan berbilas Sanak. Ayo ikuti. Oke Sanak. Jika Sanak semuanya ingin berganti baju atau berbilas di sini. Atau buang air besar dan buang air kecil. Ternyata di pantai Turki sudah disediain loh fasilitasnya. Jadi silahkan nanti pada tempatnya ya Sanak. Ternyata di pantai Turki. Ternyata di pantai Turki tercipta. Aku teman belaki orang Turki dapat anak gue. Aku laus di Makkah 7 tahun. Oh pian laus di Makkah 7 tahun. Lalu belaki orang Turki. Jadi anak itu mau gimana jalan-jalan abadnya. Jadi lalu anak Habib Ahmad banyanyi. Lalu Minantup itu Habib. Minantup itu Habib lah. Habib Ahmad. Jadi banyanyi-banyanyi tidinya pantai Turki tungkaran kiri. Makanya itu pantai Turki dan tungkaran kiri. Kita kirinya tuh ke sini. Kalau ke kanan itu tungkaran naik lah. Ngaran kampungnya. Nah Sanak. Jadi Sanak semua tahu kan. Kenapa sih pantai ini dinamakan pantai Turki Sanak. Pian ampunnya di sini kak bu? Artinya tuh ini. Bukan ampunnya juga. Yang ini? Titipan Allah. Oh iya mantep bantai ibu nih. Pantai Turki ini dibukanya untuk umum dulu dari tahun berapa bu? Ingat lah Pian. Pokoknya empat tahun sudah. Empat tahun sudah lah. Empat tahun sudah. Jadi hari empat tahun sudah bu lah. Empat tahun sudah nang resmi. Ingat. Berarti tahun 2018. Iyalah bu. Ini kan 2022 nih. 2018 ya. Iya. 2018. Sudah tiga tahun. Jadi kami tujuh tahun jalan lapan. Oh jalan lapan tahun. Jadi aku membongkar ini. Ini merapikan dari hutan belantara. Hutan belantara. Jalan Satolapak aja. Iya. Orang lalu sini gini-gini kan hari mahat ke apa. Bisa dimandai ke hantu. Ada danau kena insya Allah. Amin. Iya, iya, iya. Ngaran Pian ini bu siapa bu? Haji Mawad. Haji Mawad. Oh. Mbak Pian ada yang bisa di Instagram lah. Ada. Ada. Ada peripat kah? Ada. Oh apa? Eja aja gak ada apa-apa. Kena dicatat di bawah. Nah Sanak, jika kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang wisata Pantai Turki, nanti follow IG-nya ya Sanak. Oke, ada nih di sini Sanak. Oke Sanak, alhamdulillah banget nih hari ini kita ketemu dengan pemilik Pantai Turki di sini ya Sanak. Dan kita diperbolehkan untuk lihat-lihat nih suasana rumah yang ada di Pantai Turki ini sana. Ayo buat kalian, kenapa enggak gitu kan. Ayo sana. Sanak, kita dapat penghargaan khusus nih dari pemiliknya Pantai Turki. Jadi Sanak bisa mampir ke rumah yang punya Pantai Turki di Sanak. Oke, jadi Sanak-sanak semua kalau misalkan enggak keburu mau mampir ke dalam rumahnya boleh kok nonton aja di wisata Kalimantan ya Sanak. Laju di Sanak. Keren banget di Pantai Turki, suasananya tuh adem Sanak. Jadi jika Sanak-sanak ingin refreshing banget otak kalian, lagi stress kerja, pulang kerja, ayo weekend aja ke Pantai Turki Sanak ya. Muara meriah dan enggak akan nyesel lah datang ke sini Sanak. Oh jadi dari retribusi Rp10.000 di depan tadi mula, itu Rp1.000 untuk masjid, Rp2.000 untuk masyarakat, Rp7.000 buat di sini dan buat bayar operasional sebertaan di sini mula. Nah Sanak, jadi Sanak semua tahu kan kemana aja sih uang Rp10.000 yang Sanak bayarkan di depan tadi. Jadi, ayo buruan ke Pantai Turki Sanak sekarang juga lah ya. Hari ini kita semua dikasih rejeki yang banyak nyesanak karena kita bisa ekspor semua rumah ada di Pantai Turki. Nyesanak keren banget Sanak. Ayo Sanak ikutin yuk. Ulan permisi mula. Lampu hiasan. Lampu hiasan. Eh, supa lampu mahalangir. Benih, benih. Eh. Wisata Kalimantan. Wisata Pantai Turki. Lampu hiasan. Jangan lupa bawa jagung yang seger buat kasih makan burung-burung yang ada di sini ya Sanak ya. Seperti ini Sanak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke Sanak, kita sudah explore banyak banget di atas ini Sekarang ayo kita turun, kita mau menikmati nih Sanak Indahnya atau segernya pantai yang ada di pantai Turki ya Sanak ya Ayo Sanak Oke Sanak, segar banget Suasanya nikmat banget Jadi kalau menurut saya sih ini tempat recommended banget buat Sanak-sanak Meliburan atau menghilangkan rasa lelah karena satu hari full kerja Jadi bisa kalau disini buat weekend atau hari libur Sanak semua mau tamasya ke pantai Turki Recommended banget Sanak, pantainya bersih Yang jaga ramah-ramah juga Sanak Enak lah pokoknya Benar kata ibu tadi Sanak Alam merupakan titipan dari Tuhan Maka kita sebagai salah satu ciptaannya juga harus menjaga titipan yang telah diberikan Ngomong-ngomong mau kemana lagi ya kita habis ini? Kalau kalian ada rekomendasi tempat wisata yang keren Bisa tulis di kolom komentar ya Atau foto dan teki IG kita wisata Kalimantan underscore ofisial Dan jangan lupa juga untuk selalu nontonin kita tentunya di Wisata Kalimantan Selalu nontonin kita siapkan Selalu nontonin kita siapkan Selalu nontonin kita siapkan Jangan lupa follow juga Wisata Kalimantan di Instagram At Wisata Kalimantan underscore ofisial Dan tiktoknya at Wisata underscore Kalimantan Ikuti juga Facebook dan Telegram channel kami di bawah ini ya Tunggu video wisata kami berikutnya And thanks for watching Dadah